Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Aceh menggelar pameran temporer dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia. Pameran ini dibuka untuk umum mulai dari tanggal 12 Oktober hingga 18 Oktober mendatang di kawasan Museum Kota Banda Aceh. Lebih dari 50 jenis rempah-rempah masakan tradisional Aceh dan 40 benda koleksi dari dapur Aceh dipamerkan di acara pameran temporer ini. Dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia, disebutpar Provinsi Aceh bekerjasama dengan Museum Aceh menggelar pameran temporer yang akan berlangsung selama 7 hari. Untuk pertama kalinya, Museum Aceh mengambil tema memperkenalkan koleksi etnografi, yaitu koleksi daur hidup yang bisa dipamerkan sehari-hari. Koleksi tersebut berupa 40 macam benda koleksi yang berfungsi sebagai wadah memasak dan menyimpan masakan khas tradisional Aceh. Selain itu, lebih dari 50 jenis rempah-rempah khas tradisional Aceh juga dipamerkan dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung museum. Pameran temporer dengan tema aroma memikat dari dapur Aceh ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali tentang sejarah kuliner Aceh dan sebagai media pembelajaran bagi generasi muda. Seperti bumbu jintan, cabai kleng, dan bawang kleng juga dipamerkan. Ketiga bumbu tersebut dulunya berasal dari rempah India yang masuk ke peradaban Aceh melalui jalur perdagangan. Kalau kita mengajak untuk menggunakan mungkin masyarakat sudah segan. Karena apa? Karena waktu. Waktu kan? Kalau dari kupas kelapa, ukur kelapa kan membuat lama. Tapi setidaknya dia mengenal dan mengetahui bagaimana pemakaian. Dan bagaimana orang tua zaman dulu memikirkan kayak tadi di sana ada tempat penyimpanan makanan yang digantung. Itu kan mengajarkan kebersihan. Selain memamerkan rempah tradisional Aceh, di museum Aceh juga memiliki 6.658 koleksi berbagai macam khasanah budaya Aceh. Banyak jenis makanan yang belum saya tahu. Ketika saya datang ke sini, saya lihat ternyata ada beragam jenis rempah-rempah yang kita miliki. Ini kekayaan yang barangkali tidak dimiliki oleh orang lain. Benda yang ada di museum Aceh terbagi ke dalam geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historikal, numsmatikal, filologikal, keramik, seni rupa, dan teknologi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh